Hai semuanya Gimana kabar kalian? Teman-teman semoga saya selalu, semoga baik-baik aja Ingat, jangan lupa minum air putih Terlebih air anget, aku tuh tidak entinya Untuk menyampaikan gitu ya Ngomong beno banyak banget lah, tenang toh Karena banyak tuh orang-orang menyarankan Iya kalau tenggorokannya sakit Apalagi yang kena corona dengan sakit tenggorokan Terus apalah macam-macam Mereksin kayak mikir-mikir corona ya Minum air anget, makannya di kandang ini rasa hangel Minum air anget, vitamin Makan makanan yang bikin mood kalian itu baik Ya kalau aku mah lebih suka makan yang bikin aku happy ya Karena kalau happy tuh Kayak otaknya merangsang untuk menjadi sehat Teori apalagi ini Jangan lupa nyumet rokok Karena hari ini kontennya Indonesia bagian traveling ya Buat yang gak ngerokok gimana? Ya wes, ngowoh we Ngemuti untu Ngemut jari Kok ngemut untu sih goblok? Ngemut jari ya, mbaik rebahan, mbaik mangan Usahakan kalau kalian nonton kontenku yang 21 plus ini Itu perut kalian itu kenyang Karena apa? Karena kontennya itu sensitif Dan buat kalian yang umurnya belum 21 Tolong jangan nonton konten ini ya Daripada kalian belum cukup umur Terus habis itu otak kalian udah terlanjur traveling Terus kalian bingung mau nanya sama siapa Malang takonnya mbaik koncomu Dibelasake Jadi kalau kalian nonton ini Terus ada hal yang kalian gak paham Kalian tanyain ke orang tua Hitung-hitung ajar mental gitu ya Hari ini aku akan menjelaskan gitu ya Titik rangsang laki-laki Kalau diranjang Sebelumnya aku udah pernah bikin Titik rangsang laki-laki itu ada di mana aja sih Buanya gitu ya Aku jelasinnya Nah hari ini aku akan jelasinnya Itu lebih detail Kalau kemarin aku cuma jelasin Titik rangsang laki-laki itu ada di mana gitu ya Titik-titiknya Nah ini aku jelasinnya Kalau kalian udah ada di ranjang Terlebih buat kalian yang sering banget nge-DM aku Aku belum menikah Tapi dijurahatin orang yang udah nikah gitu ya Aku ada yang sering kongkol-kongkol gitu ya Sama sepupuku yang mau menikah gitu Kadang dia menanyakan Gila gak dia dokter loh Nanya mba aku Nanti kalau aku malam pertama Biar gak sakit gimana Nanyanya sama aku Dia loh dokter sampe swedia Nanyanya sama aku Hebat ya Ya tapi kan aku tetep sepupu yang baik Tak jelaskan gitu ya Sama halnya kayak kalian yang udah menikah Terus tanya gitu ya di DM Mbak pojokku tuh tidak bergairah Pokoknya kalau ngajak main tuh Kalau tertentu doang Terus habis itu udah-udah ditinggal Pokoknya kalau udah habis main itu Yaudah kayak ditinggal Kayak pake PK gitu loh Habis main yaudah Disingkir-singkir kayak gitu ya Gak ada habis main yang kayak Masih dipeluk Atau masih disayang-sayang Diantar ke kamar mandi Kayak gitu ya Nah aku akan jelasin disini Kalau udah di kasur tuh Titik rangsangnya dimana aja Ini bisa dipraktekan ke laki-laki Yang terbujur ke aku Maksudnya batang gitu ya Jek turu Apa Jek layah-layah Atau yang udah terangsang Nah ini bisa dipraktekin nih Temen-temen Buat kalian yang nanti akan Meraktekin juga Jangan lupa kasih review-nya Kirim ke DM ku Oke Ya ini berhasil apa enggak Ini bekerjanya maksimal atau enggak Gitu ya Kasih tau aku di DM Tapi sebelum aku ngasih tau nih Titik rangsangnya dimana aja Siapkan diri kalian Udah siap Oke Jangan lupa siapin kopi Ya buat kalian Karena ini malem-malem yang syahdu gitu ya Tenang kalian gitu loh Gak kemerungsu Ngorak ngacengan gitu ya Kalau dengerin konten ini tuh Padahal aku berharapnya kalian itu Bener-bener menyerap ilmunya Kemudian nanti Ketika waktunya tepat Dipraktekin Kuduk ngacangnya saiki Pas nguruh ngok ke konten Kau ngerti rata Tapi karena ini Indonesia bagian traveling Jadi kalian boleh bayangin Oh iya mbak Nanti aku diginiin sama pasanganku Jadi kalau yang nonton ini cowok Kasih video ini ke pasangan kalian Ngerti gak? Kalau kalian gak punya pasangan Emang nasibmu gitu loh Oke Sudah ready ya Bentar saya Nyedot dulu ya Daripada ntar dimakan angin ya Hati-hati kalau ngerokok ya Asepnya masuk mata Apalagi kalian kalau rokoknya mental Pede sih Tapi tetap pedes Kalau kecitratanku Aido mi sih Somi lagi Kayaknya abis ini makan enak nih Oke Yang pertama Titik rangsang cowok Kalau udah diranjang Mbak suaramu jangan gitu mbak Iya aku tau Ini bikin kalian terangsang bukan? Tapi baru aku yang ngurung aku Yang guyu ku rasido Langsung sadar gitu ya Yang pertama Perhatikan mulutku baik-baik Dan suaraku ya Karena aku tidak menjelaskan berulang-ulang Yang pertama itu adalah Garis di bawah pusar Kalau kalian tau Ini buat cowok-cowok Kalau kalian liat Cewek Udho Beleji Di bawah pusarnya Itu tuh ada kayak garisnya Dan itu biasanya ada rambut-rambut Nah kalau di bagian cowok Itu rambutnya agak tebel tuh Jadi di bawah pusar tuh ada kayak rambut-rambut tipis Tidak mirip jembut Soalnya dia gak keriting Cuman ada beberapa laki-laki Yang mungkin gennya rambutnya udah keriting gitu ya Akan tubuh tuh agak keriting-keriting Di situ silahkan kalian belay Dengan lembut Pake kuku-kuku Tapi oh jombok grawuk gitu Kayak kuku-kuku yang pelan-pelan Yang kayak tipis-tipis Yang kalau disentuhin tuh kayak gatel-gatel Wagu Ini loh rasa nih Ya pokoknya sentuh lah bagian itu Dengan perasaan Pake tangan Atau dicium-cium gitu ya Oh jombok sebul Ingat jangan keudelnya Bahaya Marah kayak bubar konsentrasi Ngerti kan maksudku Itu rambut-rambut itu Coba mungkin kalian bisa langsung praktek Liat sekarang gitu ya Mbok buka kalambimu Siti gitu ya Hati-hati keselamatan rokok Di bawah pusar itu ada kayak rambut-rambut tipis Nah itu bagian rangsang juga di cowok Silahkan dipraktekkan Pokoknya sentuh itu dengan lembut Serseran gitu ya Kayak seolah-olah tuh kayak lagi Di lewatin Kain tipis Kain sutra gitu Setipis itu sehalus itu Sepelan itu Coba dipraktekin Arahnya kemana mbak? Buat kalian yang nanya Dari udel Nih disini udel Ini kan penis nih Ini jembut nih atasnya dikit Nah dari arah udel ke bawah Coba kalian praktekin sendiri dari udel ke bawah Seolah-olah kalian tuh kayak mau cawi gitu Ini cowok cawiknya gini enggak kan Cowok mana cawi anjing Enggak Seolah-olah tuh kalian kayak mau ngerogoh Mano gitu ya Ini dari udel ke bawah Nah itu arahnya Silahkan dipraktekin Lanjut yang berikutnya Eh siap-siap ya Aku tau kalian sudah sesak nafas gitu ya Sudah lupa ngerokok mungkin Yang tadi nih mbok sumut Terus tiba-tiba udah segini Tapi awunnya wes dowo banget ya Terus orang diceteknya Rak disedot gitu kan Yang berikutnya adalah Bibir bagian bawah Ya yang disini Cowok itu titik rangsangnya disitu Kenapa coba kalian cewek-cewek ya Cium-cium bagian itunya Bibir bagian bawah sampai kesini Pokoknya kayak mengitari bibir bagian bawah Ini tuh dicium-cium Disentuh-sentuh dulu Pakai hidung pertama Ya pakai ujung hidung ini gitu ya Kalau kalian Di tempat ruangan yang berasai Itu kan agak dingin-dingin nih Hidung sini gitu kan Agak anyep-anyep gitu kan Sentuh pakai itu Kayak seolah-olah tuh Kamu pengen mukbang bibirnya dia Ngerti gak? Sentuh pakai hidung dulu Setelah kalian sentuh pakai hidung Baru pakai bibir Bukan ciuman Tapi cuman di Nempel-nempel doang Bibir bagian bawah ini Atas ini bawah Nah yang bawah ini Itu cuman kayak ditempel-tempelin Sama bibirmu Pelan-pelan aja Sampai kamu ngerasain Dimana bibirmu Sama bibirnya dia tuh Benar-benar bersentuhan Lalu bawa pelenye Kayak Maksudku dicium Itu agak melenet tuh Nah maksudnya seperti itu Setelah bibir itu Ada apa sih mbak? Setelah bibir itu Turun ke leher Bukan ke janggut Tapi ke leher Nah titik rangsang bagian cowok ini Hati-hati Kalau di leher Karena banyak cowok Yang geli dipegang lehernya Padahal ada yang disini geli Ada yang ditengkok geli Tapi tenang Kalau pasangan kalian itu Udah nafsunya luar biasa Ya udah kayak mupeng gitu Gelinya tuh agak tertutupi Jadi biasanya titik rangsangnya cowok Ketika udah dikasur itu Di leher bagian depan Yang ada jakunnya Garis leher ini Yang jadi titik rangsang Terus gimana caranya? Sama kayak Kasusnya si bibir ini tadi Kalian pake dulu Ujung hidungnya Setelah-elah kalian Kalian kayak ngambung Ini cowok pake parfum apa ya Seolah-olah seperti itu Awalnya Jadi stepnya adalah Kasih dulu yang tipis-tipis Baru akhirnya Klimaksnya Jadi awalnya sentuh dulu Pake ujung hidung Gitu yang anyep-anyep itu tadi Seolah-olah kayak Menghirup aroma tubuh Pasangan kalian Gitu kan Setelah kalian pake ujung hidung Baru kalian boleh pake bibir Jangan dicupang Karena aku udah pernah bikin video Bahayanya Cering nyupang Ya itu udah aku bikin di video Jadi jangan lupa ditonton dulu Jangan dibiasakan nyupang Mungkin kalian kenyat-kenyat aja Tapi jangan sampe dicupang Bahaya Pertama apa? Ketawan orang Kedua ada ornamen Tiba-tiba ungu-unggu biru Bengkak disini Gak mungkin dong Kok lahirmu biru-biru Kenapa? Iya ketatap meja Gak mungkin Jadi awalnya pake hidung Baru dicium-cium Dikenyat-kenyat boleh lah ya Tapi yang pertama Stepnya tuh kalian harus lembut-lembut dulu Halus dulu Kelan-kelan Baru akhirnya sikat Kerak pokok Atau biasa kita sebut Yang ada di ban itu namanya Pentil Pentil ini tadi adalah Pentil itu pasti sensitif Gak cewek gak cowok itu pasti sensitif Karena kumpulan syarat ya disitu Gitu ya Cowok juga ada pentilnya Gak mungkin kan cowok dadanya rata-raona pentilnya Wagyu Pentilnya Stepnya sama kayak bibir leher tadi Mulai dengan hidung Dijium-cium dulu Jadi kalian mindsetnya tuh kayak Pikirin Awalnya tuh bikin sih Pasangan kalian itu kayak Menunggu-nunggu Momen Pentilnya dimot Jadi kusahain kayak melingkar di luarnya dulu Wah merhatiin semua ini Merhatiin semua dia manteng ya guys Andaikan guru diperhatikan seperti ini loh Muridnya pinter kabe Sumpah anteng kabe sumpah Ya awalnya tuh kan Pentil tuh kan Mecungol di tengah Kalian puterin aja dulu Samping-sampingnya Agak luar dulu Mulai tuh agak ke dalam Tapi pelan-pelan Ojo nafsu juga Ya aku gak tau pasangannya laki-laki Apa perempuan gitu ya Tapi coba kasih Dari level paling ringan Dari luar dulu Dari belahan dadanya gitu ya Habis itu mulai ke agak dalam Sebelum pentil tuh kan ada kayak pulaunya Nah jangan sampai kesentuh pentilnya dulu Jadi namanya kehidupan perkentonan tuh Juga punya teknik gitu loh Ngerti gak Jadi luarnya dulu Habis itu kalau kalian udah masuk ke pulaunya Ini perlu digaris bawah Jangan sampai kesentuh pentilnya Mau kalian pakai hidung Mau kalian pakai bibir Mau kalian pakai lidah Jangan sampai kesentuh pentilnya Kasih itu di pulangnya dulu Pinggir diiterin dulu ya Sampai dia merancur-rancur gitu kan Sampai kayak udah gak kuat Begitu kalian merasa Oke ini saatnya gitu ya Baru dimukbang itu pentilnya Sebenernya ini bukan terakhir Yang terakhir adalah Kalian harus tau Pasangan kalian itu punya petisnya dimana Setiap laki-laki itu beda Ada titik rangsang yang paling klimas Contohnya Marcel Enggak-enggak baby tenang Oke itu tadi ngomongin soal pentil gitu ya Banyak dari kalian Bahkan banyak orang bikin memes Tentang fungsi pentil cowok tuh apa sih Sebenernya gak ada fungsinya Gak bisa keluar asli juga gitu ya Kalian harus tau Wahai para wanita Ini tak jelaskannya adalah ilmu Nah merantik ke kabel Membajingan Neng-enggak kan pintar-pintar Fungsi pentil cowok itu adalah Untuk di mood ini tadi Bukan untuk keluar asli Karena apa? Sebenernya pentil cowok tuh justru Harusnya lebih sensitif daripada pentil cowok Kalau kalian ngomot pentil lewek Itu pasti kerangsang Itu pasti baca Itu pasti basah Nah cowok Nenggak mood pentil Lerak mungkin Teles langsung Bisa jadi basah Tapi pasti sudah Maceng Karena apa? Pentil cowok itu jarang di mood Jarang di mood Gak cuma di mood Mungkin disentuh doang Dikasih es batu Itu gak pernah Itu bisa varian tuh buat kalian Kalau mau main gitu ya Pentilnya bojomu Ke ano es batu ya Kerangsang itu Merah aku di kaplok Jadi pentil cowok itu bisa jadi Titik rangsang paling luar biasa Karena gak pernah diapa-apain Padahal disitulah titik rangsangnya Oke jadi itu ya Tak kasih tau nih Anak-anak sekalian Oh ya muridku pinter banget nih Gak ada yang makan di kelas Gak ada yang ngomong sendiri Gak ada yang jalan-jalan Duduk rapi anteng Bebuat sekali Buburu Tak kasih tau ini ya Buat kalian yang udah nikah Jangan DM-DM aku lagi Cukup tonton konten ini Masalah kalian rata-rata sama Dan banyak Makanya aku bikinin konten ini Dan buat kalian yang belum menikah Jangan coba-coba Karena kalau cewek Sudah nyoba Merangsang pentil lelanang gitu ya Itu memacu lagi-lagi Untuk melakukan hal yang lebih brutal Masalahnya dimana mbak Ngkoko enak dikentu Nangis Minta pertolongan Adalah let di lensa Di lensa Jadi gitu aja video kali ini Don't forget to like comment and share video Ketemuan kalian See you in the next video Bye Bye